Halo semua, hari ini Dapur Tari membuat ayam goreng metega, ini hasilnya seperti ini Ini enak sekali, ayamnya crispy dan rumbunya juga mengaramel kayak gini ya teman-teman Ini enak sekali, ini sudah matang, langsung bisa disajikan, matikan apinya Buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya, langsung simak videonya Yang pertama kita siapkan ayamnya, ini sekitar 300 gram daging ayam Kita marinasi dulu, sudah aku potong-potong yaitu Kasih setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk Ini aku kasih 2 bawang putih, akan aku gebrek dulu Ini kita aduk rata Setelah itu kita sisihkan, dimarinasi kira-kira sekitar 1 jam Selanjutnya siapkan wadah piring, kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena, ini kita aduk rata Setelah teraduk rata, sisihkan dulu, ini kita ke ayam yang sudah dimarinasi Kasih 1 butir telur, ukuran kecil aja ya teman-teman Aduk rata Setelah teraduk rata, kita siapkan minyak goreng Kita goreng, tapi sebelumnya dimasukkan ke dalam tepung terigu tadi yang sudah dicampur dengan tepung maizena Nah ini kita kaluri dengan tepung Tidak usah terlalu tebal, kalau aku tidak terlalu suka terlalu tebal Yang penting dia terbalut tepung aja Langsung kita goreng ayamnya Setelah sudah matang seperti ini, ini sudah krisi banget ya teman-teman Warnanya juga sudah cantik Kita angkat Setelah itu ditiriskan, lanjutkan tadi yang belum digoreng ayamnya Selanjutnya panaskan wajan, kasih kira-kira 1 sendok makan margarin Masukkan bawang bombay, ini aku pakai setengah Kita mulai masukkan saus-sausnya, ada 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis Ini aku pakai 2 sendok makan saus tomat Pakai saus inggris, aku pakai 3 sendok makan Nah kalau teman-teman tidak punya, bisa tidak usah pakai, tidak apa-apa 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh garam Ini kita besarkan lagi apinya Aduk saus-sausnya tadi Nah harusnya pakai paprika ya teman-teman, karena tidak ada Aku pakai cabai, ada cabai merah dan juga cabai hijau Kalau sudah mendidih seperti ini saus-sausnya Siapkan ayam yang sudah digoreng Ini kita masukkan ayam Nah hasilnya seperti ini Ini sausnya sudah mengaramel Dia sudah matang Langsung bisa disajikan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Kalau ada kritik, saran, atau pertanyaan Langsung aja ditulis di kolom komentar Jangan lupa like dan share video ini Puluh juga Instagramnya Dapunestari Terima kasih Terima kasih Terima kasih